Terima kasih. 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 Anak muda. Lebih ke mana? Lebih ke Islam. Terima kasih. 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 Ternyata. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. saya banyak banget nih udah lu diimak aja lu bilang aja anak mana gitu ya anak 17 Agustus tuak lu bilang aja gitu ya jangan aku ngapain iya oke eh bener bang naik astaga lu dimana posisi belakang saya udah ngumpet ngumpet dimana Pak Atas ketahuan aja ngumpet di belakangnya nih bangku posisi di tengah-tengah antara tengah-tengah dari belakang nggak jauh pokoknya tiga perempat lah ngari depan ngari tengah dari belakang agak 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 dikit lah ceritanya nyaru nih posisi duduk rame-rame apa pada mencar-mencar kesannya nggak kenal gitu ya nggak kenal saya sendiri juga di duduk di bangku di toples dimana ya toples depan atau belakang atau berdua sama saya gitu ya pokoknya lupa deh udah lama banget ya hmm hmm bener aja ditaikin ya kan satu patas hmm aduh mampus nih kita ples dok dokannya bang bukan main bang saat itu? iya antara saya udah mikirin apaan ya mikirin apaan waktu itu ya aduh katanya masih muda lagi ya kan iya mana mau ketemu cewek lagi sempet nemuin ga nih bener aja dari belakang naik nyempelin carter waduh ke perut nih perut lo ditempelin carter astaga itu bro jaket lo lepas bro bagus itu sama baju lo seragam buka eh nggak tahunya saya nggak nyadar pakai sweater kapal oh sweater kapal ketahuan ketahuan akhirnya udah nempel gini aduh kata saya gimana nih kalau saya berontok pasti tutup ini kalau nyenggol dikit pasti goreng goreng carter tajem tempelin sama dia eh nggak lama dia ngomong eh bang buka bang jaket sama seragam lu aduh bang gak apaan bang tuh jangan lu bacot ini masih nempel nih hmm aduh bang jangan gitu bang kalau bang ngambil Twitter aneh mau baju ntar otomatis bokap bokap gua pasti nyariin lu wah lu ngotok dia nggak mikir emang bokap lu siapa gitu enggak enggak ini preman banget bokapnya hahaha lu bilang gitu dah pokoknya pokoknya jawaban lu begitu dah ya iya pokoknya sangi takutnya bang ya sangi takutnya kita ngomong gitu hmm hmm yaudah bang gini aja bang kalau bang maksa ma tolong bang pinggirin dulu bang karternya ngeri bang sama saya bang ngeri luka ya kan itu tajem banget dia mau oh mau dia nurut udah yang lama lalu bang ya saya ambil dompet dulu saya buka tas hmm langsung saya teriakin bang langsung saya keluarin mistar saya cacacac paranya kan pake mistar oh mati lu nih gua kapal block game nih kan langsung saya teriak gitu kapal minggir langsung mistar saya gini-giniin buat melewat hmm terus yang lain yang lima apa yang empat lagi temen lu gak tau deh tuh udah gak mikirin itu udah gelap mata ya kan ada disitu pada kita kan udah udah gelap mata bang ciu gelap mata gelap mata lu pake kacamata itu malem-malem emang ya lah itu bang itu nyari-nyari pintu aja gak tau saya udah gini-gini doang gini-gini gini-gini ternyari pintu aja penyebar semua bu ya ada kan kasih jalan itu bangku-bangku saya injap gitu orang gak tau sampe orang yang takutnya pokoknya emang sangat takutnya emang orang biasa gampeng banyak banget emang saya gini-gini main mistar saya saya buat jalan ya saya main-main kan emang kasih jalan ternyata yang bawa beri itu doang kali bawa cutter yang lain gak ya kurang tau ya kan emang saya gak mikirin pokoknya selamat aja dari situ sampe pokoknya terus caranya gimana lu naik-naikin buangku apa gimana yaitu melalui mistar tadi yang tadi di samping saya 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 ngambil dompet dulu ya posisi di tengah apa deket-deket pintu ya itu tadi masih di tengah itu ya di bangku itu di bangku lu cabutnya ke pintu belakang apa depan ke depan ke depan padahal belakang lu gak deket ya ke depan padahal ke belakang kan lebih deket ya lebih cepat kali gitu gitu ntar lanjutin lagi naneh itu panasin dulu kopinya tuh kalau gak ganti yang baru celan satu udara masih lanjut nih sama ceritanya icot nih yang posisinya padahal pintu belakang tuh lebih deket gitu namanya situasinya dalam kepanikan tingkat tinggi ya kan posisinya harus kagak tau dah itu posisinya akhirnya malah lewat pintu depan ya padahal belakang lu gak deket terus prosesnya bagaimana tuh akhirnya kita ya begitu tadi dia menempelin saya suruh pinggirin dulu karternya oke bang saya buka abang tau pinggirin dulu karternya itu bahaya ngeri saya bang ngeri dia ngumpetin karternya saya ngambil tas kan ntar ya saya ngambil dompet dulu bang langsung ngeluarin ini mistar baja mistar baja tuh kebetulan ada tuh saya gini-gini di akhirnya gak tau itu kenapa gak orang udah gelap mata gelap mata nyari pintu pintu udah kemana ya kan sampai gini nyari pintu yang lebih deket kemana ya kan setelah jalan akhirnya saya lari ke depan lari ke depan dipaklangin sama itu yang segerombolannya semua anak SMA sama saya itu ya SMA STM 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 soalnya dulu kan udah di jaman lu udah SMK ya kan akhirnya saya minta bukan minta sih mistar saya minta jalan kayak gini-gini kebuka tapi jalan kebuka bang kebuka bang kebuka langsung saya loncat minta tolong mungkin diselamatin kalian kan berharap diselamatin iya totanya gak ada yang kasihan bang saya bang pas saya minta tolong ada yang satu banggil-manggil sini 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 katanya kan masuk sini wah kebetulan nih ada yang menolong kata saya kan saya panik ya kan panik mistar saya buang mistar saya buang di waktu itu masih pembangunan ini nih jembatan pelopper iya pelopper kalau gak salah itu mistar langsung saya buang dimana ya kayak di pokoknya di saya lokal lah kayaknya saya masuk eh gak taunya yang menolongin saya polisi 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 waduh kata saya salah masuk ini waduh makin makin pucat lagi dong iya kebetulan saya ada sabuk sabuk itu dari dari paku sabuk dari apa dari paku yang tajam-tajam kayak anak pang gitu kan oh sabuk kayak anak pang nah ada paku-pakunya waduh kata saya apek ini eh udah bareng lagi ya kan untung gak ada barang-barang batu batu bola lagi tuh gak enggak bang enggak itu udah udah baru dong udah baru udah dapet udah dapet itu juga boleh dibagi sama anak sekolah mana gak tau terus bagaimana tuh akhirnya lo masuk situ gak masuk eh lu kenapa ya kata-kata itu pak saya dipukulin sama anak itu anak sekolah 6 6 KR padahal mah belum dipukulin tuh baru dia doang ya biar kasihan aja dianya gitu kasihan kan gak tau nih saya dikeplak sama dia dipukul sama dia aduh mas sekolah bukanya bener ya kan kerjanya begini loh ntar orang tua lo gimana ya kata ya kan langsung dipukul gambarnya aduh aduh makin napek lagi ya kan posisi lo sendiri ya saat itu untung ada temennya Cito Plus CP 16 sama siapa lagi ya sama siapa lagi ya sama siapa lagi udah lupa tuh pokoknya antara tiga empat gitu ya ada tiga empat ada temennya saya seneng doang kalau ada temennya kan waktu ini ngeri juga gak lama-lama diinterrogasi sama polisi bapaknya aja gitu-gini saya ciptain kalau saya mula ini naik mobil itu akhirnya ya bukannya saya dibelain malah mau di selling bencana ya bencana ya bencana di selling ya eh ngobrol-ngobrol ngobrol saya bilang saya anaknya bapak ini pak eh gak tau ya temen dia hahaha kenal lah bapak lu kenal ya oh pastamu nih jadi bikin orang tua aja katanya hmm sekolah yang bener dong katanya iya pak saya memang bener pak sekolah pak orang saya digubukin pak bukan salah saya dong iya makanya tapi kalau bener kamu ngapain pak pake ini nih sabuk yang ada paku-pakunya ya ya ampun pak ini saya bilang gaya doang gitu iya sih buat metal-metal nih mau ada acara coba joget hahaha kebetulan di metal-metal israel ini tuh emang belum tau dia emang ada acara rencananya kita mau balik lagi pas kerja gitu balik lagi ke israel maksudnya iya iya pas kerja jadi begitu jadi lama lagi baliknya pulang malem gitu nah mungkin lu kan nungguin nih iya akhirnya diputusin lu akhirnya bukan 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 kebetulan gak ngobrol-ngobrol saya izin kebetulan ngobrol-ngobrol sama pak polisinya kan pak saya bentar pak saya izin ya mau sms apa mau hubungin orang tua ngomongnya padahal sama bikin saya kan bilang udah balik aja duluan sama dia sms suruh dia bilang duluan ga usah nungguin kita ketemuan di rumah aja iya itu ngerti ya malu nurut gitu ya untung dia gak ngerti cuman kita gak bilang kita lagi disini lagi di polsek gitu kan sampai setiap balik dari senen itu mau lihat polsek itu merem saya bang yang motor aduh polsek ini lagi terus ya udah lah ga mau ngeliat lagi inget terus tuh inget terus sampai akhirnya itu kita apa namanya tuh udah mikir enggak-enggak lagi bang buat istri-istri buat apa buat ngebasis ya oh lu dong ah males lah ngebasis karena itu posisi udah kelas 3 itu udah kelas 3 ya itu kita belum cerita dong sama satu kelas 2 aja tapi kagak panas sih itu selalu aja kelas 2 ya kelas 2 itu bang nah yang bener nih kelas berat oh kan 2 itu saat itu nah kelas 2 mau naik kelas 3 iya kelas 2 mau naik kelas 3 pas kelas 3 kita udah inilah apa istilahnya terus sama poncolnya sering ketemu juga nongkrong bareng kebetulan anak poncol itu ketelan dari kapal oh ketelan kapal pindah poncol banyak sih emang iya jadi kalau main ke poncol ya enak-enak aja kadang tukar suar siter sama dia kita megang siter poncol dia pakai gantian gitu berarti disitu udah mulai adanya medsos ya sebenernya ya ada cuman karena nama-nama poncol kapal israel ini kan juga rame di medsos udah udah iya kan yang gambarnya anak sekolah megang itu kan iya kan ya yang CR sama kelewang sama kelewang kan E2 kan begitu kan iya sampai-sampai bajunya kita bikin anti polisi doang aduh kata saya gila itu bener kalau saya tahu itu polisi waduh mencang-mencang itu dia bajunya ada tulisan anti polisi oh kenapa ya anti polisi pernah tahu ya kita namanya juga masih suka nyari-jati diri bang asal aja gitu ya asal pemikiran aja lah itu minta dibikirin gambar dari anak kelas 1 posisinya kelas 2 mau naik kelas 3 jalanin baju yang jalan baju akhirnya main juga yang nilai sih cuman sempet ada yang ini juga oh anti polis katanya anti polis lah kan ente yang ini ya ente yang gambar sampai dia bingung gue kok naik polis gitu ya wah ternyata ya pokoknya saya dari gambar yang dia ngasih gambar ya kasih air udah kenapa itu lagi kenapa ngecek lagi deh pokoknya gambarnya udah bagus udah kalau kulit sama kelewang udah disilangin gitu ya udah kita bikin udah jadi banyak ya demikian dah ceritanya PKI pencul kapal Israel terus lu bunyi cerita apa lagi cerita seru apa lagi nih di sepanjang masa remaja lu tuh di sekolahan oh gitu bang ada nih kita kadang sekolah itu gak bawa duit bang ya kagak bawa duit enggak bawa duit bener apa emang gak diongkosin 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 cuman udah habis begitu aja malamnya kan si malamnya anak muda ya anak muda eh pulang bawa duit ya kan alhamdulillah kata saya rejeki lo gimana sih lo gak bawa duit pulang bawa duit ya rejeki dari tuan bang itu bang ada yang ngasih ada yang ngasih ada yang ngasih enggak semuanya jahat juga ada yang bayi juga itu ngasih juga karena maksa memang dikasih ada diperlu juga ya sampai sepatu aja nih jebolnya jebolnya jebol udah-udah robek tapaknya bang pulang-pulang baru gue dikasih juga Tane lanjutin nih nah masih di salam satu udara kapal true story nyeritain kisah-kisah nyata alumni penerbangan jadi kita coba ngiring ke cerita-ceritanya true story-nya gitu apa yang narasumber alamin waktu zaman sekolah nah terus selanjutannya gimana tuh lu punya cerita apaan lagi tuh waktu sekolah di penerbangan zaman yang nge-best kendala-kendala apa yang lu hadapin ketemu sekolahan mana tapi lu harus tetep sekolah mau agak mau kita apa lagi kalau masalah cerita sih banyak ya ada satu masih saya inget ya di jembatan bayoran deh di jembatan bayoran itu posisi dari dari tukang buah tadi bawah di atas tuh ada anak dayak lewat berame kita seneng doang ya kan wah banyak loh banyak loh abis no udah bawa-bawa bendera ya kan balik-balik bendera malah makin seneng lagi kita kan turun dia dia nggak mau berani turun di depan kita jauh turunnya dari tengah-tengah di tengah turunnya pokoknya bukan dari tengah banget sih agar turun mau mau ke bawah dari situ turunnya turun di bagi bar bendera langsung dong kita dan hitung-hitungan cih hitung-hitungan terus hitungannya ketemu nih ketemu oh ketemu gimana itu itu abah-abah ya kan pas ketiga baru kita lari-lari emang bagaimana sih abah-abahnya ya kita ngitung bang oh ngitung 123 wih kita lari oke kalau belum tiga belum lari itu udah tuh udah udah ditung-hitung baru berangka ini nih lari-lari pada nyerang gitu betulan udah 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 mau aku deket begini kita jarak dua meter atau tiga meter saya bingung waduh udah deket ini kan udah deket saya posisi untuk megang kelewang bang oh megang kelewang saya nggak lama saya tantang ya pasti kita kalau ribet kan pasti ngomong kapal broken hati lu ya kan paling gitu ya kan lama saya keluarin nah kelewang sononya nantangin juga anak dayaknya ngeluarin juga ngeluarin juga apaan yang dikeluarin sama juga kelewang juga lebih gede lebih gede lebih gede lebih gede kalau kita mah lurus belok gini aja dikit ya udah cukup udah gitu aja lurus belok dikit ya udah kalau udah enggak sampai melengkung ya sampai-sampai kena ke ini genteng kagak kita dulu nggak kepikiran antara gimana ya maaf ya antara mati apa-apa hidup gitu ya ngak pikiran tuh bang ngapikiran pikirannya buat jadi diri aja udah sih jadi gelindingnya terus namanya kita akan aduh 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 jotos ngaduh-ngaduh kelewang ya enggak taunya yang belakang pada nonton yang anak dayak gue pada nonton tadi dulu nih lu lu tadi ngaduh jotos eh ngaduh jotos ngaduh apa sih namanya lu yang ngomong nih sama dia deh aduh kelewang bang maksudnya bang oh gitu apa tuh namanya aduk pedang oh aduk pedang ngetrek 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 bukan bom motor itu lagi aja dah beradu deh tuh kayak kayak posisinya kayak sahur sepuh ah sahur sepuh jadi lagi tuh lu jadi beramakubara kali ya terus bagaimana tuh nah kalau ketrek kita ngetrek ngaduh nggak tahu saya lihat di belakang pada mundur jangan sampai juga pada nontonin ya kan kita ngaduh kan badimudu 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 bang mati lu mati lu mati lu anjing lu woi kapal ya kan ya kan kita gimana kan namanya juga masih ya kalau teriak pasti ribut pasti ngomong nggak anjing kan gitu kan kapal ya kapal ya kan gitu bang pasti nah nah lama-lama juburu badimudur eh datang dari belakang temen saya satu kampungan di rumah oh iya ngenalin ngenalin lu berarti dia sekolah di Dayak juga gue Dayak ya matanya dia udah lama nggak ketemu kawan lama sama-sama manja kenal kita kenal dua kenal disuruh mundur dong kita kita nggak mau sama dia nih lu disuruh mundur ya lu mundur tuh kawan lama ya akhirnya dia mundur Horebian yang mau mundur mau mau dia mundur jebol juga dia entah jebol tadi karena kasian apa nggak tau ya kan, pokoknya mundur dari jebol kita uber tuh sampai tengah-tengah pas jembatan bayoran capek juga ternyata nge-uber-nge-uber ya kan, ah udahlah kata saya balik lagi dah turun lagi capek juga, capek di uber apa nge-uber? sama aja sih terus gimana, kagak kelanjutan tuh di kampungan lu, lu ngomong lagi lu ah nge-nge juga lu disuruh mundur, kagak mundur ketemu lagi ketemu lagi itu udah beberapa lagi, beberapa minggu kemudian gitu ya dimantikin lagi kalau nggak salah dia tuh gabungan sama budut dayak di taman, di taman mestik taman puring ah taman puring oh saya banyak banget bang banyak banyak banget tuh saya nggak i ah iya bang, kebetulan ada cewe bang sih lu kayaknya romanya kalau kemalem pengan cewe anu juga ini terus lu gimana tuh? itu sengaja di rumah kan, bawa kelewang itu kelewang juga bikin dari, nyolong dari pagar tetangga bang kelewang kita bikin, kita ambilin marami baru kita ambilin pagernya? oh bikin sendiri loh? bikin sendiri bikin dimana? ada empu boyen namanya empu siapa? empu boyen peteran dia jadi jamannya 05 ada empunya loh pin BR boyen iya anak mana tuh dia? anak kapal juga anak kapal juga? lu jami oh lu jami, dia ngetoken berarti tuh nge nempak ngetoken, dibakar sama dia bakar sama dia? sampai-sampai dia ada julukannya empu boyen oh empu boyen masih ada orangnya tuh dia? masih ada masih ada ada anak 2006 juga? 2006, cuma dia ngelaman dia keluar ya keluar sekolah? pindah ke poncol itu tadi oh mungkin di poncol orderannya lebih rame lagi kali ya? hahaha wah masuk, jadi dia mau ngelebarin ini sayap di kapal dia ada customer nih dia ke poncol, bikin lagi di poncol sampai-sampai dia gak punya duit gak apa? gak punya duit dia itu kayak kelewong dibia jualin sama dia sama dia berarti kalian kalo nongkrong, bikin BR dong bikin BR dong hahaha nah udah banyak nah itu dibikin sama dia tuh nah lanjut cerita yang anak Dayak mantekin lagi yang di Taman Puring nih? iya yang habis dia dibawa dari di Batam Bayoran jadi kelanjutan dari cerita itu nih? itu dia gabungan iya gabungan Dayak sama Budik iya rame nya setaman bang setaman? iya kita mah cuma satu metro atau dua metro gitu ya lagi itu antara satu apa antara dua gitu iya pasti udah lama ya iya eh saya bangga dong bangga kenapa? kenapa? ada cewek kan iya ada cewek dia teriak-teriak eh abang ganteng abang ganteng di mana posisi cewek? posisi cewek kan tadi awal kita ngobrol sama cewek nih ngobrol sama cewek ngobrol sama cewek kita ada tiledeki kan nyatu doang nyambung ya kan di dalam metro? hmm gak taunya itu dia anak 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 projus apa anak pernama gitu ya hmm cewek itu ngobrol rumahnya kebetulan sahara sama kita ngobrol kita bangga dong ada cewek ya kan kebetulan ada musuh juga makin gagah aja dong berarti iya makin gagah nah sama kita ini ngobrol dari depan anak-anak ngakuin wih rame no rame buset satu taman bang rame budut sama dayak langsung lu tenang langsung dong kita ngeluarin ini ngeluarin kelewang wih makin pedih lagi dong terus sambil ngeliatin keliatin cewek itu hehehe hehehe gitu ya kakak lu lu namer nih sama cewek itu kakak iya dong hehehe anjir terus eh si ganteng si ganteng waduh jangan dong waduh ditahan sama dia iya jangan tapi lu gak usah biarin janin tahan gitu hehehe 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 kita share dong ini kelewang dong wih itu lu lagi lagi kenceng ya kan ada apinya dong ada apinya bang wih seret ada apinya enak banget itu wih nyala ngset langsung tanpa abak-abak kita turun kita loncat karena baik kamu duduk langsung guber juga tapi kan eh taman tuh kan ada pembatas tuh iya di tembok tuh tau ya pikiran saya apa gimana gitu iya gak mikirin istilahnya cedera apa gimana gitu kan kita taikin itu tembok naikin tembok sambil nenteng kelewang itu iya sambil nenteng kelewang apalagi ada cewek tembok semangannya juga nyampe kayaknya iya hehehe tak dulu nih kayaknya soto betawi nih mau lewat nih kita lesur lewat dulu nih soto betawinya nih cing jalil nih salam satu udara yang depan bang kebut bang kebut bang kebut ya kan eh jangan bang berti bang berti 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 turun tanpa pikir panjang ternaik ketegok itu kayak tunduk gini deh iya pak kelewang lu mundur gak mundur dong kok ngobacok mati dong di di apa gimana ya ada tadi yang ngari muka muka apa gimana ya itu paling lama itu amari pertama jawa yang enak tuh antara 10 menit itu kalau masalah mandi mundur ya kan si nandes si nandes nandes anak apal anak apal nandes langsung batuk-batukin batukin batukin iya enak banget batuk-batukin bang sampai ampun-ampunan ampun bang ampun ya sampai mau nangis bang bener sampai mau nangis bang minta ampun